Sejumlah santri di Situbondo, Jawa Timur mudik lebih awal menggunakan kapal kayu di pelabuhan tradisional Kalbut. Meski jumlah penumpang membuludak hingga melebihi kapasitas, namun kapal tetap diberikan izin berlayar. Sejumlah santri memadati pelabuhan Kalbut di Kaupaten Situbondo pada selasa pagi. Mereka memilih mudik lebih awal ke Pulau Sapodi, Kaupaten Sumedep Madura, menggunakan transportasi laut, yakni perahu kayu. Karena tak ada dermaga, satu persatu santri terpaksa naik perahu kecil terlebih dahulu, menuju ke tengah laut sejauh 30 meter. Kemudian menaiki kapal motor kayu yang tak bisa sandar. Jumlah penumpang ternyata melebihi kapasitas. Seharusnya 60 penumpang, namun diisi 100 orang. Meski overload, pihak Syah Bandar tetap memberikan izin berlayar dengan alasan alat keselamatan memadai dan cuaca cerah. Jadi sebenarnya bukan melebihi kapasitas. Semua itu tergantung dari alat keselamatan yang ada di atas kapal. Yang pertama, keselamatan pelayaran itu dilihat dari kondisi kapal, alat keselamatan kapal, dan cuaca. Selama itu mendukung, dan dalam artian dalam kata Nuri Amal, itu bisa. Jelang Idul Fitri, lonjakan penumpang di Pelabuhan Kalbut dan Jangkar, Situbondo, mulai terjadi. Jumlah penumpang mengalami kenaikan hingga 50 persen dari hari biasanya. Meningkatnya penumpang ini diprediksi terus terjadi hingga hari ketiga Jelang Idul Fitri.